Video main hakim sendiri yang viral di media sosial ini, kini menjadi bumerang bagi sejumlah pelaku yang terekam di dalamnya. Mereka ditangkap aparat kepolisian Resor Kudus usai mendapatkan laporan dari keluarga korban. Pihak keluarga tak terima dan menuntut aksi main hakim sendiri oleh warga yang ternyata salah duga terhadap korban pengeroyokan. Korban yang melakukan gerak-gerik mencurigakan usai jatuh dari motor, ternyata adalah orang dengan keterbelakangan mental atau gangguan jiwa. Setelah dia jatuh, setelah dia jatuh, tidak berdaya, jatuhnya di atas lesteran rolaan ikut. Saya merasa kasihan karena korban gina-gini, gina-gini, saya tarik ke tanah. Secara sepontan, banyak orang yang bilang ibu maling, saya ikut minyak dua kali, Pak. Di bagian mana, Pak? Di kepala. Korban pengeroyokan merupakan pasien rawat jalan rumah sakit jiwa. Namun kini, korban harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit Dr. Karya di Semarang untuk proses pemulihan pasca pengeroyokan. Yang bersangkutan atau korban ini memang masih dirawat di rumah sakit jiwa dalam tarap rawat jalan. Jadi korban ini jatuh pada saat mengandari sepeda motor. Kemudian pada saat ditolong sama warga yang bersangkutan berkeinginan untuk melarikan diri atau menaiki sepeda motornya lagi. Nah ini kan curiga, ini pelaku curanur atau pelaku jatan yang lain. Nah ini kan tidak tahu sama sekali, tiba-tiba diperoyokan. Polisi telah menetapkan tiga pelaku sebagai tersangka. Satu di antaranya mendapatkan penangguhan, lantaran masih di bawah umur dan berstatus pelajar. Atas kasus tersebut, Polores Kudus menghimbau agar warga tidak melakukan aksi main hakim sendiri. Henry Agusta melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!